Berlatar waktu di Dicey Town, tepatnya pada tahun 1846 saat waktu menunjukkan tengah hari terlihat seorang pria bernama Alan Luke dengan sorot mata birunya ia menatap tajam ke arah dimana sekelompok cowboy yang dikenal dengan nama geng cheaters mendatanginya, yang kemudian ia pun menyuruh sang anak yang bernama John Luke untuk bersembunyi. Tanpa John sadari kalau hari tersebut merupakan hari terakhir ia melihat kedua orang tuanya karena di saat itu ia menyaksikan sendiri kedua orang tuanya dihabisi, sementara ia sendiri berhasil lolos dari kejaran geng cheaters tersebut. Dan semenjak saat itulah ia dijuluki sebagai Lucky Luke alias Luke yang beruntung karena konon katanya tidak pernah ada satu orang pun yang pernah selamat dari serangan geng cheaters tersebut. Lalu apakah motif sebenarnya dari geng cheaters tersebut menghabisi kedua orang tua John Luke? Saksikanlah. Kisah berlanjut kepada John Luke dewasa yang kini lebih dikenal dengan nama Lucky Luke dimana ia telah menjadi seorang pria paling ditakuti oleh beberapa penjahat karena dirinya telah menjerumuskan begitu banyaknya para penjahat ke dalam penjara dengan kemampuan luar biasanya yang dapat menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Saat berkuda menyusuri tanah Nantandus, dua orang utusan Presiden Amerika menemuinya untuk menyampaikan pesan dari sang Presiden. Namun tiba-tiba ia melihat kereta api yang berisikan si Presiden melintas di jalurnya dan berhenti tepat di atas seekor kalajengking. Kemudian Lucky menemui Presiden di kereta tersebut yang ternyata Presiden berencana membuat jalur kereta di Daisy Town. Dimana selama tiga minggu sebelum Presiden meresmikan bagian akhirnya, beliau meminta Lucky untuk mengatur ketertiban kota itu sebagai seorang serif. Dan meskipun pada awalnya Lucky menolak tawaran Presiden dan menentang proyek tersebut. Namun saat muncul seorang gubernur bernama Cooper yang terlibat di dalam proyeknya, Lucky pun bersedia menerima tawaran sang Presiden karena memandang Cooper yang merupakan sahabat almarhum ayahnya. Dan kemudian setelah berpamitan dengan Cooper, ia pun menuju ke Daisy Town melalui perjalanan yang cukup panjang hingga akhirnya tiba di sana di kota kelahirannya. Kehadirannya di Daisy Town disambut oleh para gangster yang sudah bersiap untuk menembaknya dari berbagai sudut. Akan tetapi Lucky yang menyadari hal tersebut pun melemparkan sebuah koin dan meratakan mereka semua dengan kemampuan menembaknya yang luar biasa cepat dan akurat yang akhirnya gangster tersebut berguguran bersamaan dengan jatuhnya koin yang dilemparkan Lucky. Lalu di saat memasukkan geng yang telah dilumpuhkannya tersebut ke dalam penjara, secara sangat disengaja pemimpin geng yang saat ini tengah menguasai Daisy Town yang bernama Patpoker, Muncul di dalam penjara tersebut dan kemudian menyapa Lucky dengan mempertunjukkan sebuah skill menggunakan selembar kartu as yang dilemparkannya menjadi seperti sebuah bumerang hingga memotong dahan rumput di mulut Lucky. Dan Lucky yang memiliki kemampuan jauh lebih hebat dari Patpoker pun tak ingin terintimidasi atas kemampuan Patpoker tersebut di mana ia melempar selembar dolar hijau dan menembaknya hingga terpecah menjadi receh, dan skill itu sangat-sangat laparah. Melihat kehebatan Lucky tersebut Patpoker pun saat itu tidak ingin berurusan lebih jauh dengan Lucky di mana ia langsung pergi dari sana. Namun sebagai seorang penjahat dan pemimpin yang tidak merelakan anak buahnya dimasukkan ke dalam penjara oleh Lucky, ia pun merencanakan sesuatu untuk menghabisi Lucky dengan menyewa jasa seorang pembunuh bayaran yang bernama Billy, Billy The Kid. Namun alasan Billy ingin menghabisi Lucky bukan semata karena bayaran yang ditawarkan oleh Patpoker, melainkan karena dendam pribadi. Di malam harinya saat mengawasi pengiriman tahanan, Lucky dihampiri Billy yang ingin menghabisinya dengan sedikit aksi lawaknya yang membuatnya ditertawakan oleh anak buah Patpoker. Dan dengan santainya Lucky menunggu hingga Billy berhasil mencabut senjatanya dari selempang yang diputarnya, di mana ketika itu terjadi, Lucky pun melepaskan tembakannya secara bersamaan dengan tembakan yang dilakukan oleh Billy. Sehingga hal tersebut membuat Billy merasa kalau dirinya telah tertembak lebih dulu sehingga ia pun tumbang saat itu juga. Namun betapa terkejutnya Billy ketika melihat kalau ternyata tembakan Lucky tersebut hanyalah mengenai peluru yang ditembakkannya saja. Yang pada akhirnya Billy pun dipenjarakan oleh Lucky dan hal itu membuat Patpoker kecewa. Esok harinya ketika mengunjungi bar yang berisikan penuh dengan anak buah Patpoker berserta Patpoker sendiri di dalamnya, muncullah seorang bidu wanita bernama Bele yang membuat Lucky terkesima dengan pesonanya. Yang tanpa Lucky ketahui kalau saat itu Bell telah disuruh Patpoker untuk bersandiwara mendekati Lucky dengan tujuan mengganti peluru di pistol Lucky dengan peluru hampa. Dan setelah Bell berhasil dengan tugasnya Patpoker pun melakukan tindakan kasar kepada Bell untuk memancing emosi Lucky. Alhasil Lucky pun terpancing dalam siasat Patpoker tersebut terlebih lagi saat Patpoker memperlihatkan sebuah arloji milik almarhum ayah Lucky. Dan Lucky yang melihatnya pun seketika kembali mengingat tragedi pembunuhan orang tuanya yang mungkinkah Patpoker lah yang telah membunuh ayahnya. Lalu pada akhirnya Lucky yang terbakar emosi pun menantang Patpoker beradu tembak. Akan tetapi karena Lucky sendiri memegang teguh prinsipnya yang tidak akan membunuh. Ia pun hanya berniat mengalahkan Patpoker tanpa membunuhnya. Namun tanpa Lucky sadari kalau peluru di senjatanya telah diganti dengan peluru hampa dan saat ini ia telah sepenuhnya masuk ke dalam rencana Patpoker. Dimana saat duel dimulai dan Lucky melepaskan tembakannya yang sangat cepat, Patpoker pun melakukan suatu trik yang membuat dirinya seolah-olah tewas akibat tembakan Lucky. Dan hal tersebut menghancurkan mental seorang Lucky Luke yang dulunya dikenal dengan pria yang tidak pernah membunuh. Kini terkenal dengan Lucky si pembunuh. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Merasa telah gagal dalam memegang teguh prinsipnya, Lucky pun kembali ke rumah lamanya untuk mengobati keterpurukan dari edaran kabar berita yang mencap dirinya sebagai seorang pembunuh. Dengan melihat kenangan-kenangan masa kecilnya bersama teman-temannya yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tiba-tiba muncul Cooper yang sudah dianggap Lucky sebagai orang tuanya sendiri. Memberi nasihat dan petua kepada Lucky jika kejadian tersebut bukanlah suatu hal yang harus membuat Lucky terpuruk. Dan Cooper pun mengatakan jika tragedi kematian Patpoker tersebut dapat menjadi suatu kesempatan bagi Lucky untuk merubah hidupnya menjadi lebih tenang tanpa kekerasan dan senjata api. Yang akhirnya petua Cooper tersebut membuat Lucky memutuskan untuk berhenti menjadi serif dan menggantung pistolnya. Di adegan selanjutnya ketika Lucky sedang menikmati segelas bir di dalam bar, muncul Billy yang baru saja kabur dari penjara di mana ia langsung menantang Lucky untuk berduel. Namun Lucky yang sekarang tidak bersenjata mencoba menghindari Billy dan para penjahat di sana namun tiba-tiba Billy pun langsung menghantamnya hingga pingsan dan akan mengeksekusinya di tiang gantung. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Jane yang menyelamatkan Lucky. Dan bukan hanya Jane saja seorang pria bernama Jessie James pun datang juga untuk menyelamatkan Lucky. Namun tujuan James menyelamatkan Lucky tidak seperti Jane yang menyelamatkan dengan tulus. Di mana ia mengatakan kalau dirinya menyelamatkan Lucky adalah agar suatu saat ia sendiri yang akan membunuh Lucky dalam duel tembak. Dan tentu saja perkataan James tersebut membuat marah Billy yang tidak ingin kalah dengan ambisi James yang hanya ingin membunuh Lucky dalam duel tembak. Agar namanya terkenal dalam sejarah perpenjahatan karena mengalahkan Lucky dalam duel tembak adalah suatu prestasi besar bagi para penjahat seperti James dan Billy. Yang pada akhirnya Billy mengikuti ambisi James tersebut dengan membiarkan Lucky pulih dari lukanya terlebih dulu. Dan untuk sekarang Billy dan James menggantikan Lucky sebagai sheriff di Dicey Town. Di sisi lain Jane membawa Lucky ke gubuknya untuk dirawat tapi tiba-tiba muncul Bell yang menawarkan dirinya untuk merawat Lucky. Entah apa maksud dan tujuan Bell tersebut tapi sepertinya Bell memiliki perasaan terhadap seorang Lucky Luke. Dan karena Jane tidak memiliki bakat dalam pengobatan, ia pun mengizinkan Bell untuk merawat Lucky. Sementara dirinya sendiri selalu berjaga di luar gubuk sepanjang malam, hingga akhirnya pagi hari pun tiba. Kini Lucky yang kondisinya telah pulih memutuskan memilih untuk hidup dengan damai sebagai seorang petani bersama dengan Bell. Akan tetapi pada suatu hari ketika sedang menikmati momen bahagianya bersama Bell tiba-tiba muncul seorang penjahat yang memiliki dendam kepada Lucky. Dan hal yang dejavu bagi Lucky pun terjadi di mana saat penjahat tersebut menembak Lucky, Bell melindunginya yang mana hal tersebut sama seperti adegan yang dilakukan ibu Lucky untuk ayahnya. Tetapi tiba-tiba Jane datang dengan menembak pistol si penjahat hingga terlempar yang membuat Lucky akhirnya berhasil melumpuhkan si penjahat, dan Bell masih selamat karena tidak tertembak di bagian yang fatal. Esok harinya Luke berniat untuk meninggalkan kota bersama dengan Bell dan sebelum pergi ia pun mendatangi Cooper untuk berpamitan dengannya. Namun hal mengejutkan pun terucap dari mulut Cooper di mana ia mengetahui kejadian yang telah menimpa Lucky Luke, dan saat Luke merasa sedikit heran bagaimana Cooper bisa mengetahuinya Cooper pun mengatakan kalau berita di sana menyebar dengan cepat secepat peluru. Dan ia pun memberikan Luke dua lembar tiket menuju Paris di mana dirinya berpendapat jika Luke tidak akan aman tinggal di barat tanpa senjatanya, yang akhirnya Luke menerima tiket tersebut dan memulai perjalanannya bersama dengan Bell. Singkat cerita malam pun tiba, saat beristirahat tidur di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul James yang mengejutkan Luke dengan sebuah tembakan. Ternyata James sedari tadi mengikuti Luke hanya untuk menantangnya duel, di mana James membawakan Luke pistolnya yang ia gantung sebelumnya. James pun melemparkan senjata Luke tersebut tepat di bawah kakinya dan menyuruhnya mengambil senjata tersebut untuk segera memulai duelnya saat itu juga, lalu hujan pun turun secara tiba-tiba yang menambah ketegangan suasana malam itu. Akan tetapi Luke yang telah membulatkan tekadnya untuk tidak menggunakan pistol lagi, menolak mengambil pistol tersebut untuk menerima tantangan duel James. Lalu James yang kesal akan keputusan Luke itu pun mengalihkan bidikannya kepada Bell, namun dengan sigapnya Luke langsung berlari ke arah James dan langsung menghajarnya. Dan ternyata James tidak sendirian melainkan bersama dengan Billy yang langsung mengambil senjata Luke yang tergeletak di tanah dan langsung memberikan ancaman kepada Luke. Akan tetapi betapa mengejutkannya ketika Billy menarik pelatuk senjata tersebut, yang ternyata senjata tersebut hanya berisikan peluru hampa. Dan Luke yang masih penasaran akan senjata tersebut mengambilnya dari tangan Billy lalu mencoba menembakkannya. Lucky pun menanyakan kepada Billy siapa yang sudah mengganti pelurunya. Billy pun mengakui dirinya tidak mengganti pelurunya dan keadaannya memang seperti itu sejak James membawanya. Dan saat itulah Lucky menyadari kejadian sebelumnya yang dilakukan Bell kepada pistolnya saat di bar, lalu terkuaklah fakta jika kematian Patpoker sebelumnya hanyalah sebuah rekayasa. Ia pun meninggalkan Bell yang telah membohonginya kembali ke Desitaun di mana ia langsung menanyakan keberadaan Patpoker. Dan informasi yang didapatkan Luke dari patua tersebut adalah bahwa Patpoker telah meninggalkan kota menuju jalur kereta yang membawa Bapak Presiden sekitar 4 jam yang lalu. Tanpa basa-basi Luke langsung menuju ke sana namun nasi telah menjadi bubur di mana Patpoker telah lebih dulu menculik Bapak Presiden. Bahkan seorang laki Luke yang mampu menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri pun takkan bisa mengalahkan waktu. Dengan keahliannya dalam melacak jejak ia pun segera mengikuti arah jejak Patpoker, dan dalam perjalanan muncul Jen, James dan Billy yang ikut membantu laki menyelamatkan Bapak Presiden. Alasan James membantu Luke menyelamatkan Pak Presiden karena hutang budinya kepada Pak Presiden, sedangkan Billy karena ingin dikenal saja dan Jen sudah pasti karena ia adalah teman dekat Luke. Saat sampai di markas para bandit yang terlihat lebih mirip dengan mesin slot raksasa, Luke pun mendapatkan jackpot ketika menembak tuas besar di bangunan tersebut. Kemudian Luke naik ke lantai dua di mana ia tak sengaja masuk ke ruang jebakan. Dan di sana terlihat Bapak Presiden yang tengah ditawan terkejut dengan kehadiran Luke yang terperangkap, tapi tiba-tiba muncul Billy dan James yang membuat musuh keciciran serta muncul Jen yang membebaskan Luke, sehingga baku tembak pun tak terhindarkan. Ketika melihat Pak Poker yang ingin kabur, Luke pun mengejarnya dan berhasil menahannya. Lalu saat ia akan menghampiri Pak Presiden tiba-tiba ia melihat seonggok tangan misterius dengan sepucuk pistol yang mengarah ke Pak Presiden. Dan di saat si tangan misterius melepas tembakannya, dengan efek slow motion Lucky Luke mengangkat pistolnya yang kemudian melepaskan tembakan dengan peluru berlogo identitas dirinya untuk menahan peluru dari tangan misterius tersebut. Lantas Luke pun mengejar siapa gerangankah orang yang mencoba menembak Pak Presiden dan betapa terkejutnya Luke ketika melihat bahwa ternyata orang tersebut adalah Cooper. Dan motif Cooper ingin membunuh beliau sendiri sangat sederhana di mana Cooper ingin menggantikan posisi beliau sebagai Presiden. Luke sendiri dibuat pusing, kesal dan terkena tembak beberapa kali akibat ulah Cooper yang mempermainkannya dalam bangunan yang penuh dengan ilusi tersebut. Sampai kemudian ia menemukan Cooper di sebuah ruangan dan disitulah Cooper mengakui kalau ialah geng cheater yang telah membunuh orang tua Luke, di mana Cooper mengatakan dulu mendiang ayah Luke adalah anggota geng cheater namun mendiang keluar dari geng dan berniat melaporkan Cooper ke serif setelah ia menikah dengan seorang wanita Indian alias ibunya Luke. Usai mengisahkan kebenaran tersebut, Cooper pun mengacungkan pistolnya ke hadapan Luke sambil mengucapkan kata selamat tinggal. Namun Luke yang menyadari kalau Cooper yang dihadapannya hanyalah sebuah ilusi di mana ia menyadarinya dari huruf di topi Cooper yang menjadi terbalik, yang kemudian Luke menembak ke arah sebaliknya dan mengenai Cooper yang sesungguhnya. Padahal semua yang ada di ruangan tersebut dibuat terbalik oleh Cooper untuk menyempurnakan ilusinya selain huruf C pada topinya, bukan tanpa alasan tapi Cooper tidak ingin merusak kenangan di topi tersebut ketika ia melatih Luke kecil menembak. Pada akhirnya, Cooper bersama Patpoker ditangkap dan dikirim ke penjara pusat, dan Bell mengungkapkan kepada Luke bahwa sebenarnya ia adalah teman masa kecil Luke yang bernama Eleanor, yang kemudian Eleanor pun pergi, lalu Billy dan James pun pergi juga. Sedangkan Jane kini menjadi pemilik bar yang dihadiahi oleh Bapak Presiden, sementara Luke sendiri berkelana entah kemana.